Intro Buat sobat-sobat siapa pernah ketinggalan film-film terbaru Sohwajik enak paling pas buat kamu Sehingga mereka mempunyai bahwa Walt Disney Pixar akan membuat simpelan film berbaru Pembelian Amerika, perasaan kita semakin berasa Di film kedua dengan tokoh utama Kapten Amerika ini Tokoh sang Kapten masih tetap diperanin sama aktor Chris Evans Kapten Amerika, The Winter Soldier Alur ceritanya, setelah insiden di The Avengers Si Kapten bernama Steve Rogers ini tetap hidup menyesuaikan diri di dunia modern Nah, action seru dimulai ketika S.H.I.E.L.D. berada dalam bahaya Kapten Amerika dituntut untuk kembali beraksi Apalagi kemudian muncul sosok pembunuh profesional The Winter Soldier Yang ternyata punya hubungan dengan masa lalunya Ketika berbagai plot kejahatan mulai terungkap Kapten Amerika dan Black Widow meminta bantuan sekutu baru Falcon Tapi ternyata Musuh-musuh mereka lebih tak terduga Dan lebih tangguh dari yang mereka kira Film bergenre superhero action 3 dimensi ini Sudah dirilis resmi oleh Walt Disney pada 4 April kemarin Jalanan berkisah tentang Jakarta dan potret Indonesia melalui mata Tiga pengamen muda Mereka para pengamen yang humoris dan gigih menjalani hidup Mereka adalah Titi, Bonnie, dan Ho Itu memang nama-nama asli mereka loh Sudut pandang film ini ngikutin kesaharan mereka yang terpinggirkan dari hirut pikut kota metropolitan Jakarta Menariknya nih mit, alurnya dibuat tanpa rekayasa Menggunakan lagu-lagu asli yang juga memang ciptaan mereka sendiri Jalanan menelusuri kesepian, duka, asmara, kisruh perceraian, dan meriah perkawinan orang-orang Jakarta Yang dikendalikan oleh globalisasi dan korupsi Saya enggak enggak takut sama kecantaan Namanya hidup ya harus dihidupkan Kenapa harus takut ya Jangan lupa nonton film ini Tabar ya di film 4 kali lagi Tempatnya tangan pulang Apel film ini 4 kali ini Jangan lupa nonton ya Wih ada Captain America The Winter Soldier sama Jalanan tuh Kayaknya emang udah dipastiin ya Mega Dua film itu emang one-it banget buat kita tonton Yap tapi aku lebih penasaran sama film produksi Indonesia itu Yang judulnya Jalanan itu Yap bener banget Jadi dari 3 toko utama itu aku lihat mereka unik banget Salah satunya yang rambutnya gimbal-gimbal gitu Kalau kita lihat dari trailernya nih Kayaknya emang itu film rakyat banget deh Sobat Soulmate sabar ya sampai filmnya dirilis Nah buat Sobat Soulmate Kalau untuk hal yang satu ini gak usah pakai bersabar-sabar lagi deh Kalau misalnya mau tau selera fashion dari sobat-sobat kita Let's check this one out only on Soul Outfit of the Day Halo Nama saya Kesuma Kesibukan saya Masih kuliah aja Outfit saya hari ini dengan pakai sailor cap dari dialis T-shirt dari Rad dengan seri playing hake Dan long cino black dari Rad Dan sepatu dari fans dengan seri sapato Semua ini aku dapatin di Rad Premium Goods Halo nama saya Oke Kesibukan saya sehari-hari kuliah Outfit saya hari ini Dan saya memakai bottom walk pants Keep wearing the kiss everyday Thank you Halo nama saya Ngura Kesibukan saya main skit Guliah Hangout barang temen-temen Terus Hari ini saya pakai outfit dari Topi Ada dari half Seri camcap Terus dari sweater Dari Radical Dari celana Cinos Semua ini saya dapatin dari Radical Premium Goods Terima kasih Nama saya Christo Kesibukan sampingan saya Barber Atau biasa disebut tukan cukur Terus Semua yang saya pakai ini Outfit dari D-Kiss Dari topi Ada five panel square peak Lalu dari baju Ada D-Kiss skull of the road Untuk celana Ini ada seri 803 Warna black Oke Thank you Keep wearing D-Kiss Halo gue Bibi Gue kesibukannya Kerja Ya aja sih And Outfit gue hari ini Dari t-shirt gue Ada deep woods Dari moonshike Denimus gue Dari heaven inc Dan Sepatu gue Kebetulan Authentic Authentic blue Dari fans Dan gue ini semua Gue dapetin dari Radical Premium Goods Mate Tayangan-tayangan seru kita tadi Bisa kalian ikutin Di situs kita Balisoulmate Dan juga Kalian bisa follow Twitter kita At Balisoulmate Eh Tunggu dulu Kau pasti lupa nyebutin websitenya kan? Astaga Oh iya Di www.balisoulmate.com Mate hari ini Mega Smart banget ya Udah smart aktif lagi Asyik Tapi tenangnya Mega Aku gak lupa kok Aku gak lupa kok Masih tau nama pemenang Quiz episode-nya kemarin Ini dia Dan Untuk pertanyaan dari Quiz kita episode kali ini Ini dia Med Med Hari ini aku jauh lebih pede Karena aku pake wardrobe Dari Jimmy Bacang Selamat Aku juga gak kalah mau keren loh Sama Richard Karena aku pake wardrobe Dari Fleshy Oke Jangan lupa saksikan kita terus Setiap hari Minggu Dua pekan sekali Jam 5 sore Masih bersama saya Richard Dan saya Omega Di Bali TV Only on Soulmate Be smart be active